Hai, jumpa lagi di Charanesia. Kali ini, aku mau berbagi info menarik tentang tanaman kelor. Tanaman kelor, atau dalam bahasa ilmiah disebut Moringa olivera, adalah tanaman yang berasal dari wilayah India dan Pakistan, tetapi kini telah tersebar luas di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Tanaman ini dikenal karena memiliki berbagai manfaat kesehatan dan gizi. Berikut beberapa informasi tentang tanaman kelor. Ciri-ciri fisik tanaman kelor. Pohon kelor dapat tumbuh hingga ketinggian sekitar 10 sampai dengan 12 meter. Daunnya berbentuk oval kecil dan tumbuh dalam kelompok. Daun kelor sering digunakan dalam makanan karena kandungan nutrisinya yang tinggi. Bunga kelor berwarna putih kekuningan dan harum. Buahnya berbentuk panjang dan berbiji banyak. Sering disebut drumstick dalam bahasa Inggris karena bentuknya mirip stick drum. Kandungan gizi tanaman kelor. Daun kelor kaya akan vitamin A, vitamin C, vitamin E, kalsium, kalium, protein, dan antioksidan. Kandungan nutrisi ini membuat daun kelor dianggap sebagai superfood. Manfaat kelor untuk kesehatan. 1. Antioksidan. Daun kelor mengandung antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. 2. Anti-inflamasi. Ekstrak dari daun, bunga, dan biji kelor memiliki sifat anti-inflamasi. 3. Kontrol gula darah. Beberapa studi menunjukkan bahwa daun kelor dapat membantu mengontrol kadar gula darah. 4. Menurunkan kolesterol. Mengonsumsi kelor dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. 5. Sumber nutrisi. Karena kandungan nutrisinya yang tinggi, daun kelor sering digunakan sebagai suplemen makanan untuk meningkatkan gizi, terutama di daerah yang rawan kekurangan gizi. 6. Penggunaan tradisional tanaman kelor. Di beberapa budaya, kelor digunakan sebagai obat tradisional untuk berbagai penyakit, termasuk infeksi, anemia, dan gangguan pencernaan. Daun kelor juga sering dimasak sebagai sayuran atau dibuat menjadi teh. Budidaya tanaman kelor. Kelor mudah tumbuh di berbagai jenis tanah dan kondisi iklim, termasuk daerah kering. Tanaman ini tidak memerlukan perawatan khusus dan dapat tumbuh dengan cepat, membuatnya menjadi sumber pangan yang berkelanjutan dan bergizi. Kelor memiliki potensi besar dalam bidang kesehatan dan nutrisi, sehingga semakin banyak penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi manfaat dan aplikasi lebih lanjut dari tanaman ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih sudah menonton!